Pemirsa masih bersama kami di Dokter TV dengan tema hari ini kepikunan. Dok, kita telah ada dua penelpon. Dok, langsung kita jawab saja ya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan ibu siapa? Di mana ibu? Ibu Lilis di Jakarta. Ya, pertanyaan ibu Lilis. Halo dokter, selamat pagi. Pagi ibu. Ini pak, saya masalah berhubung dengan suami ya. Suami itu kalau misalnya dia suka naruh kunci, entah kunci motor atau kunci mobil, dia suka lupa, setelah itu sampai marah-marah dia nyari. Jadi, tiga hari kemudian lah dia baru ingat pas itu juga pas dia terkadang taruh di lemari atau misalnya dia taruh di buket gitu. Tiga hari kemudian dia baru, oh iya saya naruh di sini. Tapi kadang-kadang juga kalau nama ponakan juga dia suka lupa gitu. Oke, terus yang suka lupa apa lagi ibu? Ya, kadang-kadang suka, ya dia suka marah-marahnya itu karena mungkin dia naruh apa lupa jadi seringnya marah-marah gitu. Umurnya berapa ibu? Suami, 45. 45, itu ada pertanyaan tambahan. Iya, jadi sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, kalau lupa-lupa sedikit atau lupa-lupa seperti itu, belum tentu pikun ya, belum tentu merupakan gejala dari demensia. Biasanya kalau sudah sampai menyebabkan gangguan sosialisasi baru kita bisa sebut sebagai demensia. Tapi tadi marah-marah gitu? Iya, kejadian lupa-lupa ini makin lama makin berat enggak gitu, atau baru sekali-sekali ini saja, atau memang sedang banyak urusan gitu, ada dan sebagainya. Jadi, sebagainya memang diperiksakan untuk mengetahui apakah ini memang benar-benar berupakan gejala awal pre-demensia, atau demensia awal, atau bukan. Sebab kalau tidak pernah ada kejadian stroke, dan sebagainya, di bawah usia 60 untuk Indonesia, 45 tahun, jarang ya penyebabnya itu adalah memang demensial. Mungkin lupa-lupa ini memang karena gangguan memori sesaat saja bisa. Lagi stres mungkin dok ya, banyak kerjaan, main pikiran gitu ya. Bisa, bisa. Oke, ada penepon lagi nih dok? Yuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Budiman. Iya, silahkan Pak Budiman. Saya umur 57 nih, selamat tuh suka lupa taruh kunci, kacamata, kadang-kadang juga lupa. Iya. Terus, aduh, misi minum penenang baru bisa ketemu lagi. Oh, iya dong. Apa penenang itu yang bikin lupa, apa penenang itu yang jadi saya ingat. Kadang-kadang belanja juga. Apa yang belanjain kemana itu lupa. Sama ada om saya tuh, udah tua ya. Iya. Nggak kenal orang gitu. Duduk aja. Dikasih, saya terkin sama ada obat penenang juga. Apa betul begitu pengobatannya. Alzheimer katanya. Oke. Itu bagaimana, bisa jadi baik apa? Nggak bisa itu kalau Alzheimer bisa terus itu. Om-omnya umur berapa, Pak? 75. 75, iya. Apa bisa baik nggak ya dok ya? Oke. Itu aja dua pesanyaan saya deh. Cukup nanya, dok. Oke, kita nampung dulu, dok. Ada satu lagi nih, dok. Oke. Halo, selamat pagi. Udah ya? Oh, oke. Satu dulu, dok. Jadi kalau misalnya tadi minum obat penenang ya, mungkin saja memang sebenarnya ada unsur depresi. Depresi tersebut memang sering terjadi bersama-sama dengan demensia. Nah, bila memang demikian, kalau depresinya itu kemudian diatasi, maka performance atau penampilan demensianya menjadi lebih baik, lebih naik fungsi berfikirnya gitu ya. Itu satu. Dan kedua, sebenarnya itu bisa saja diteliti, dicek, diperiksakan. Ini sebenarnya memang ada penurunan fungsi berfikir atau sekedar gangguan memori sesaat karena sesuai dengan usia saja gitu. Pemeriksaannya itu apa aja, dok? Nah, selain tadi riwayat keluarga ya, saya sudah sebutkan pemeriksaan fisik dan kemudian ada bantuan pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Penunjangnya bisa MRI, CT scan, lihat bagaimana struktur otaknya ya. Sedangkan pemeriksaan laboratorium, ya fungsi tiroidnya mesti dicek, hormon gondok ya. Kemudian, apakah ada defisiensi kekurangan vitamin B, terutama B12 misalnya. Dan sebagainya itu antara lain beberapa pemeriksaan penting. Oke, kemudian tadi untuk omnya dok yang dia didiagnosa sudah menderita asingan dan kemudian diberikan penenang itu, apakah memang itu pengobatannya? Kalau demensia itu bisa ditemukan sedini mungkin, kita sebut sebagai demensia yang stadium, yang ringan, bahkan sampai yang sedang ya belum terlalu berat itu bisa diobati. Dicegah makin berat. Tapi bukan dengan penenang? Tidak, jadi kita mencegah memperlambat proses memberatnya gitu, bukan disebut sama sekali memang. Jadi harus ke dokter mungkin untuk meminta obatnya kali dok ya? Iya, dicek dulu. Bukan penenang itu dok ya obatnya? Sebenarnya tidak. Bukannya, oke. Ada telepon lagi nih dok? Halo, selamat pagi. Pagi, ini saya dari Ibu Darmini di Bekasi. Iya, pertanyaan ibu. Pertanyaannya begini ya dok, umur suami saya 65. Kemarin ini, kira-kira dalam satu bulan terakhir, dia pernah kepalanya seperti, dia punya penyakit gantung. Iya. Dia pernah sejedot ya kepalanya ke dinding, tapi sesudah itu dia disin sekali. Sudah itu kenapa ibu? Lupa sekali. Iya. Sampai-sampai dia kadang-kadang gak ingat anaknya sebelahnya dimana, ini tempatnya dimana, dimana situ gitu. Ini sedang dimana sekarang itu dia ingat gak bu? Iya, kadang-kadang dia suka lupa gitu. Jadi dia misalnya mau kemana, jalannya kemana sih kok saya gak tau ini katanya gitu. Oh gitu. Seperti hilang gitu, memori-nya itu. Terjecuknya kapan itu? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Terjecuknya kapan ibu sebulan yang lalu ya? Iya, bagian kepalanya. Iya. Nah, sebenarnya itu saya mau tanya lagi ya dong. Iya. Apa, katanya tetap suka misi teka-teki atau TTS itu mengurangi pikun? Iya. Apa benar itu bisa menghalangi atau mengurangi? Iya. Oke. Oke, terima kasih ibu nanti jawab ya. Tok ada hatu lagi. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan dok pas siapa di mana pak? Saya pun. Iya, silahkan pertanyaannya pak. Menanyakan dokter, kalau untuk menjaga pikun, apa harus terus menerus minum obat, lingobil obat? Oke. Terima kasih ya. Iya, terima kasih pak. Yang pertama untuk ibu dari mini, dok tentang suaminya yang kejedak gitu sebulan yang lalu. Ada faktor risiko penting yaitu dia ada sakit jantung. Itu juga merupakan faktor yang sebenarnya berperan terhadap terjadinya demensia. Dan kemudian trauma kepala, tadi saya selalu sebutkan bahwa kalau ada bekuan darah itu bisa mendesak jaringan otak dan kemudian mengganggu fungsi proses berpikir. Jadi memang sebaik. Dan kalau melihat gejala-gejala yang saya bercerita dengan ibu tadi, memang itu tipikal gejala-gejala orang yang nampaknya demensia. Ya harus dipastikan dengan suatu ukuran yang objektif baru saya bisa menyatakan memang ini demensia. Jadi sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Mungkin bisa di CT scan gitu dok ya? Iya, mungkin nggak perlu sampai CT scan barangkali. Itu memang salah satu pemeriksaan penting ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi tentang... Tadi yang pertama, nggak dia menanyakan apakah TTS nih? Isi tetapi silang mengurangi kemungkinan tikun. Otak kita itu memang ternyata plastis ya, kemampuan memorinya. Dan dia punya daya cadangan yang hebat. Sehingga memang sebenarnya dengan pelatihan, dengan training itu bisa di-expand, bisa dikembangkan gitu. Jadi se-yoganya memang tetap dilakukan proses pelatihan seperti itu. Mengisi TTS, updating, baca koran, nonton TV, nonton dokter. Nonton dokter TV ya dok ya. Itu juga merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan kekayaan proses berpikir kita. Itu bisa dilatih terus, memang bagus ya. Oke. Kemudian tadi yang gingko biloba. Iya, gingko biloba dok. Sebenarnya sifat dari unsur dalam gingko biloba itu ada yang memang dia mampu meningkatkan aliran darah ke dalam otak. Sehingga memperbaiki nutrisi di otak. Akan tetapi terus terang saya belum membaca hasil penelitian yang menyeluruh, yang luas. Apakah memang dia betul-betul mampu menekan kejadian dimensia tersebut. Jadi sebaiknya? Saya sih gak pernah meresepkan gingko biloba ya. Oh gitu ya. Oke dok. Kemudian mengenai pemeriksaannya kan tadi sudah disebutkan banyak itu dok ya. Kapan kita harus mulai memeriksakan? Apakah kalau sudah ada gejala dok, atau mungkin semudah saya bisa, atau mungkin umur berapaan gitu dok? Sebaiknya sekitar usia prasenemis 50-55 tahun itu sudah mulai mewaspadai. Terutama bila memang dalam keluarganya ada riwayat yang memiliki demensia. Terus mulai pencegahannya dari sekarang, seusia muda gitu mungkin harus mulai minum apa dok? Banyak minum vitamin B. Faktor yang sudah terbukti mampu memproteksi itu adalah pendidikan. Serta aktivitas mental dan fisik yang baik. Itu kalau bisa ditingkatkan baik. Baik ya. Ada lapor dulu nih dok? Oke. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Ya dengan TV. Ya. Dan ibu siapa di mana ibu? Ibu Ati di Medan. Ya pertanyaan ibu Ati. Gini dok, pagi dok. Pagi. Dok saya kalau arah itu suka lupa dok. Kalau pergi. Ya. Misalnya pulang dari pasar gitu, mau balik ke jalan semula. Lupa ya. Usianya berapa ibu? Usianya berapa ibu? 39. 39. Apa ini merupakan bicara kepikunan gitu. Tapi cuma hanya itu saja bu? Iya. Yang lainnya enggak ya? Enggak. Kadang kalau pergi terus ini tadi perginya nyebrang apa enggak gitu. Itu enggak salah arah. Oke. Itu aja. Cukup dok? Oke nanti dijawab ya ibu. Iya makasih. Ada hati lagi dok ya? Tampung dulu. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Titi di Bogor. Ya pertanyaan ibu Titi. Ini saya mau tanya, Pak dokter mau tanya tentang nenek saya. Nenek saya itu usianya sekitar 85 gitu ya. Kemudian ya sekarang dia mungkin kalau kita pikir ya pikun. Sebelumnya dia udah diperiksa sih ke dokter mengalami atropi ringan. Terus sekarang jadi kadang-kadang dia udah gak bisa nyambung lagi dok sama orang gitu. Tapi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Terus kadang-kadang timbul halusinasi melihat anak kecil atau apa gitu. Kira-kira gimana ya dok cara menangani beliau gitu. Udah diberi obat oleh dokter mbak? Iya ada obat gitu. Kadang-kadang misalnya kalau dikasih obat mungkin berapa hari ya kadang-kadang nyambung. Tapi banyak enggaknya gitu sekarang. Oke. Cukup dok dok? Cukup ya nanti jawab ya ibu. Terima kasih. Pertama untuk ibu wati tidak tahu arah. Saya juga suka gitu dok. Apakah itu termasuk pikun dok? Enggak karena fungsi yang lain masih baik nampaknya. Ada orang yang memang, maaf di bahasanya, sense of direction-nya. Apa itu? Kemampuan untuk mengenali arah itu tidak begitu baik. Pada wanita tuh lebih sering gak dok ya? Pada wanita sepertinya lebih banyak teman-teman saya suka banyak yang kayak gitu dok. Nampaknya memang demikian. Itu sebenarnya sih bukan pikun. Tinggal kita mampu memberikan atensi yang besar, konsentrasi yang besar ketika kita pergi ke suatu lokasi. Jadi kita supaya tidak lupa. Dicatet mungkin dok ya? Boleh juga. Di arah kanan, di kiri gitu ya? Itu salah satu cara melatihnya. Nah kemudian yang kedua tentang neneknya itu tadi Atrofi cerebri itu sebenarnya atrofi otak memang sebenarnya pada usia 60-65 itu memang pasti ada ya Dan kalau melihat kejalannya memang nampaknya demensia Yang perlu diteliti lebih lanjut, diperiksakan lebih lanjut ini demensianya taraf ringan atau sedang Kalau ringan atau sedang, sekarang ada obat, donor pensil atau rivastikmin itu bisa diberikan ya misalnya Untuk mencegah memberatnya demensia tersebut terlalu cepat Tapi tidak bisa membaik dok? Menyembuhkan sama sekali saat ini belum ditemukan Cuman hanya memperlambat untuk melirgai parah Tapi itu obatnya harus dimakan terus menerus dok? Ya tidak bisa up and down jadi sekali minum sekali enggak Atau seminggu minum dua minggu minum masih itu enggak Memang harus diminum terus menerus untuk menjamin bahwa dia berada dalam level yang tetap baik tersebut Oke kita harus break dulu nih dok Oke Pemirsa kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini Pemirsa masih bersama kami di dokter TV dengan kesultan kami dokter Heriawan Oke setelah ada dua penapun lagi nih dok Oke Kita jawab saja Halo selamat pagi Halo Dengan ibu siapa di mana? Ibu Tari di Pasar Minggu Ya pertanyaan ibu Tari Ya saya Halo selamat pagi dok Pagi bu Saya umurnya sudah 36 tahun Saya tuh kalau buru-buru pergi, naruh barang, apa gitu ya, apa aja, mesti lupa Lupanya tuh benar-benar, aduh lupa banget gitu loh dok Sampai saya tuh berdiri gitu mikir di mana, lupa benar-benar Nah saya juga mau tanya Kalau saya mengkonsumsi misalnya kayak cerebrofit atau ginkosan itu bisa ini enggak dok, membantu enggak dok ya Oke Itu aja saya pelupa, yang lain-lain juga sering lupa padahal umur baru 36 Gitu dong Terima kasih ibu untuk dijawab ya Ada satu lagi dok Halo selamat pagi Selamat pagi Halo Ya dengan bapak siapa di mana? Nama saya Handronor dari Jakarta pak Ya silahkan pertanyaannya pak Saya, eh pak dokter Ya Umur saya 68 tahun Ya Saya sering lupa-lupa kecil pak Ya Saya mempunyai darah tinggi yang kronis Ya Dan tiap hari minum obat penekan darah tinggi Ya Nah pernah saya diperiksa dalam scanning yang masuk kayak teropong cerutu itu Ya Ketahuan di otak saya ada 3 blood clot Ya Nah dokter kemudian menanya pada saya Anda tentunya sudah sering lupa-lupa Memang betul pak Ya Lupa-lupa kecil tapi ya Tapi sering Ya Makin sering Kemudian oleh dokter dikasih obat namanya A-C-T-A-N 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 Ya Ini Di rumah sakit di luar pak Enggak di sini ya 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 Itu membantu sekali pak Hmm Mana Cuma kemudian saya kembali ke Indonesia Obat saya habis Saya tidak tahu apakah ada obat semacam itu di sini pak untuk membantu Ya Oke Ya Selama bapak tidak minum obat itu sudah mulai lupa-lupa lagi pak Lupa-lupanya sering tetapi kecil Kecil ya Lupa-lupa kecil Misalnya saya mengingat sesuatu yang saya mau catat untuk saya kerjakan besok ya Oke Iya deh Saya masuk ke toilet sebentar keluar dari tiga yang saya mau catat itu mungkin yang ingat cuma satu Oke ya Jadi agak sulitan untuk mengingatkan kembali Oke Pak Andoro terima kasih ya pak nanti dijawab ya pak Untuk pertama ibu tari dok Ini dia buru-buru gitu Suka lupa Itu sepertinya normal ya dok ya Iya itu sebenarnya karena masalah atensi Jadi kalau kita melakukan suatu proses kegiatan Itu sebenarnya juga ada proses memory untuk recognition untuk meletakkan apa yang kita kerjakan tersebut dalam memori kita Jadi kalau buru-buru tentu atensinya gak begitu besar ya Sehingga ya terus lupa gitu Nyangkutnya cuma sedikit Jadi itu wajar Wajar ya Ya maksudnya kita harus beri atensi yang lebih besar aja Tentang cerebrofit Itu kan tadi sudah dijawab ya Iya tadi sudah saya jawab Pokoknya dia hanya melancarkan aliran darah lebih ke otak gitu Cuma belum ada bukti pasti gitu ya tentang mencegah ketikunan Untuk Pak Andoro dok Akan Itu nama dagang ya Saya tidak tahu memang mungkin di Indonesia ada yang sejenis dengan itu Jadi saya harus tahu isinya apa obat itu Generiknya apa Mungkin di Indonesia ada dalam bentuk nama dagang yang lain Jadi saya harus lihat dulu Karena seperti yang saya sebutkan tadi Nama generik dua obat untuk mencegah supaya ketikunan itu tidak bertambah berat Setelah diagnosis benar Itu di Indonesia sudah ada Oke mungkin jadi Pak Andoro mungkin datang ke dokter Untuk menanyakan partinya gitu Ya nanti dokternya bisa dilihat di buku obat di luar negeri gitu dok ya Yang sepadan dengan ini apa yang sama isinya Biasanya ada dok ya Yang penting isinya aja nama dagangnya sih bisa berbeda-beda Tapi isinya yang sesuai itu gitu dok ya Tapi mungkin untuk Pak Andoro ini Lupa-lupa kecil ini emang akan terjadi terus Atau dia harus mencegahnya dengan meminum obat ini secara teratur dok? Ya sebenarnya hipertensi atau tekanan darah tinggi tersebut memang faktor risiko yang sudah ditemukan Dan sangat berhubungan dengan kemungkinan terjadi demensia Apalagi memang dalam scanningnya sudah ada blood clot bekuan darah ya Jadi memang sudah jelas memang ada penyebabnya Sebenarnya ya tinggal bagaimana kita mampu mengendalikan tekanan darahnya Dan kalau blood clotnya tersebut memang tidak memungkinkan untuk diangkatkan letaknya di dalam Ya kita tinggal menunggu resorpsinya kan penyerapan kembali Oh bisa diserap kembali dok? Ya hopefully Tinggal kita harus lihat dulu lokasinya dimana Dan kemudian kalau memang kemudian dalam pengkajian fungsi kognitifnya dia Bisa minum obat yang ada di Indonesia itu ya diharapkan bisa dicegah ya Memberatnya penyakit Mungkin untuk ini dok, untuk pasien-pasien yang sepaskah stroke setelah stroke Dan juga untuk yang mempunyai penyakit jantung, penasarangan jantung Adakah harus minum obat-obat tertentu atau harus melakukan kegiatan tertentu dok Untuk menghindari terjadinya pikun yang terlalu cepat? Stroke itu kan terjadi kerusakan pada sel di otak ya Otak yang sehat itu mampu take over, ngambil alih Nah dengan proses training, latihan memori otak, rehabilitasi setelah stroke itu sangat membantu Dan itu harus dilakukan terus menerus seumur hidupnya setelah dia mengalami stroke Jadi penting itu bisa Dan kemudian untuk yang hipertensi memang faktor risikonya itu ya harus ditekan, harus dikendalikan selama mungkin Jangan sampai dia tidak terkendali Oke kemudian bagian kita-kita nih dok yang masih muda Jadi yang penting itu kita tetap memakai otak kita dengan cara mungkin belajar terus Baca buku, baca koran, kreativik gitu dok ya Updating data, ya tetap melakukan aktivitas mental yang baik gitu Kemudian minum-minum suplemen itu juga dianjurkan dok? Ya, sebenarnya kalau kita bisa makan makanan 4 sehat yang sempurna yang variasinya baik Itu terpenuhi ya konsumsi vitamin dan mineral Tetapi tidak ada salahnya kalau aktif secara lebih minum suplemen yang dosisnya moderat Tidak megadosis gitu Suplemennya seperti apa sih dok? Apa saja, multivitamin yang dosisnya tidak terlalu tinggi Karena yang megadosis itu yang dosisnya tinggi-tinggi besar-besar itu biasanya kalau dalam fase penyembuhan penyakit Vitamin B kompleks yang dalam dosis normal gitu juga ya? Bisa, bisa, baik Oke, mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan terakhir dok? Ya, sebagaimana lazimnya semua penyakit degeneratif ini sangat berhubungan dengan pola hidup sehat Ya, jadi pola hidup sehat yang sudah banyak dibicarakan itu tetap harus dilakukan Karena juga bisa menjamin bahwa seseorang itu mampu menekan kejadian kepikunan ini sampai tua Hmm, gitu dok, ya juga termasuk kurangi makan lemak ya dok? Ya, dia tinggi lemak dihindari, kendalikan tekanan darah senormal mungkin Terutama pada mereka yang ada riwayat dimensia darah keluarganya Oh, oke nih Dokter Heriawan, terima kasih sekali dok atas waktu dan informasinya pada pagi hari ini Sama-sama Ya, pasti sangat bermanfaat untuk para pemirsa dong Mudah-mudahan Dan juga kepada pemirsa, terima kasih atas partisipasi telpon Anda Apabila masih ada kritik ataupun saran, Anda dapat layankan surat atau fax ke alamat yang tertera di bawah ini Pemirsa, sampai berjumpa esok pagi Pemirsa, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya